Lalu gubernurnya siapa berikutnya? Karena pemilu kadanya kan baru akan dilaksanakan November 2024 sesuai rencana KPU. Kalau DPRD kira-kira inginnya PG itu yang seperti apa sih Pak Getua? Kemudian punya program atau punya visi yang baik tentang bagaimana memajukan Banten. Lalu memang ada pertanyaan, terus DPRD fungsinya apa dalam kaitan ini? Ya kalau kaitan mengusulkan memang enggak ada. Terus Pak kalau seandainya DPRD enggak mengusulkan, nanti kalau yang dikirim asal-asalan gimana? Ya yang punya sidang paripurna kan cuma DPRD, Pak Gubernur kan enggak punya. Siapapun PJ-nya, DPRD pasti akan mensupport sejauh itu memang yang dilaksanakannya adalah untuk kesejahteraan rakyat Banten. Terima kasih. DPRD selama ini apa aja sih? Kita sekarang sudah bersama dengan Pak Ketua DPRD Provinsi Banten, Pak Andra Soni. Assalamualaikum Pak Andra. Waalaikumsalam. Sehatu Andra. Alhamdulillah. Kemarin, kemarin reses apa aja kegiatannya Pak? Reses seperti biasa, ya kita keliling ya ke masyarakat selama 8 hari kerja, menemui konstituen sesuai dengan janji kita, saat dilantik salah satunya adalah memperjuangkan aspirasi daripada konstituen kita atau masyarakat. Nah, kami 85 anggota DPRD serentak melaksanakan reses di banyak titik ya. Apa saja yang kita bicarakan di reses adalah kita menyampaikan informasi-informasi terkini terkait dengan hasil pembangunan, rencana pembangunan, dan sebagainya. Dan sekaligus kita menyerap aspirasi dalam rangka melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Banten. Jadi bisa kita sebut bottom up lah ya, jadi informasi dari masyarakat, keluhan dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, bahkan masukan-masukan dari masyarakat, itu menjadi sumber informasi untuk pemerintah Provinsi Banten yang kemudian kami kemas menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Dan itu sudah kami sampaikan laporan resesnya di Paripurna, dan kemudian juga kami sudah mengeluarkan keputusan pimpinan terkait dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Banten untuk pembangunan tahun 2023. Tahun depan Pak ya? Nah itu paling mengemuka apa kira-kira aspirasi rakyat selama reses? Biasa, kalau saya kan dapilnya Tangerang ya, kalau Tangerang itu keluhannya yang kalau yang terkait dengan kewenangan Provinsi adalah ya jalan-jalan Provinsi ya, jalan Provinsi udah bagus tapi drenasenya masih kurang maskimal sehingga saat hujan lebat itu tergenang. Nah itu sudah kita tidak lanjuti dengan menyampaikan kepada sekda atau kepada pemerintah hal dalam hal ini gubernur, kita sudah sampaikan, ini loh keluhan masyarakat, dan kita sampaikan melalui dokumen yang disebut dengan laporan hasil reses. Berarti yang lebih banyak infrastruktur ya Pak? Infrastruktur ya, pasti ya. Infrastruktur jalan-jalan lingkungan, dan kemudian juga mengeluhkan tentang fasilitas kesehatan, mengeluhkan juga terkait dengan pendidikan. Ya memang kalau ketemu masyarakat, kecenderungannya mereka menyampaikan keluhan. Karena memang kita pancing untuk menyampaikan, untuk kita serap. Banyak juga masyarakat yang menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pemerintah di Banten. Ya dinamika banyaklah di lapangan ya, ada yang menyampaikan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan fungsi yang kita DPRD ya, karena konstituen kan rata-rata kita kenal. Jadi apapun mengalir aja. Menampung aja. Menampung, tapi kan yang kita masukkan ke dokumen yang mana kita pilih-pilih. Yang bukan merupakan kewenangan Provinsi Banten, tetap kita jadikan sebagai laporan. Namun tindak lanjutnya itu kan kita coba berkomunikasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Kota. Oke, Pak Ketua, kalau misalnya selesai reses itu biasanya berkumpul ya anggota DPRD itu, kemudian sharing masalah aspirasi tadi atau? Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa reses itu kan serentak ya, kegiatannya serentak, dan selalu di akhir masa sidang. Nah, sekarang kita sudah masuk sidang kedua nih, masuk masa sidang kedua. Jadi dalam satu tahun itu ada tiga. Tiga kali masa sidang berarti tiga kali reses. Nah, kita melakukan paripurna. Nah, paripurna itu kan disusunlah laporan. Apa namanya? Laporan reses. Nah, laporan reses itu dihadiri oleh gubernur. Atau dihadiri oleh pemerintah Provinsi Banten untuk mendengarkan. Karena memang DPRD ini kan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi gubernur dan DPRD. Sehingga masukan-masukan dari DPRD itu menjadi atensi daripada pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan rencana pembangunan untuk tahun selanjutnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, kalau misalnya ada nggak waktu reses kemarin terkait aspirasi? Nah, pasal PG ini Pak. PG? Iya. Penjabat. Penjabat. Lagi rame memang. Ya, lagi rame. Nah, kan ini tinggal dua bulan nih Pak Ketua. Kira-kira dari DPRD seperti apa sih persiapannya? Atau nanti apa sih rencana ke depannya? Kalau DPRD, tadi saya bilang unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu kan adalah gubernur dan DPRD. Nah, bicara tentang gubernur dan wakil gubernur, hasil pemilu kada 2017 itu masa tugas atau masa baktinya akan berakhir pada Mei 2022. Tepatnya 12 Mei. Setelah lebaran buat itu. Iya, 12 Mei 2022. Nah, lalu gubernurnya siapa berikutnya? Karena kan pemilu kadanya baru akan dilaksanakan November 2024 sesuai rencana KPU. Nah, sehingga dari 12 Mei sampai ke sana itu kosong. Sehingga pemerintah pusat kan punya kebijakan. Ada normanya bahwa akan ditunjuk PJ, penjabat gubernur yang akan melaksanakan fungsi dan peranan daripada seorang gubernur. Nah, penjabat gubernur ini mempunyai beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah harus eselon satu. Eselon satu di kementerian, atau di lembaga, atau di daerah. Jadi tiga itu. Jadi tiga unsur itu bisa. Jadi bisa juga dari kementerian, bisa juga dari lembaga, bisa juga dari Pemprov. Tapi syaratnya harus eselon satu. Kalau di Pemprov kan eselon satu cuma satu. Tapi semua kan keputusan ada di Presiden, melalui Kemendagri. Nanti mengusulkan tiga nama ya Pak Ketua. Kemendagri ke Pak Presiden ya. Saya nggak terlalu menguasai itu ya. Informasi itu apa menguasai. Mungkin ya ada beberapa nama pasti yang diusulkan. Tapi kan itu domain dari pemerintah pusat ya. Nah, setelah penunjukan nanti kan ini ibaratnya rakyat itu kan juga nggak terlibat dalam situ. Artinya dari Kemendagri itu kan. Kemudian ya betul Pak Presiden itu representasi dari rakyat Indonesia gitu kan. Nah ketika nanti PJ ini menjabat kan dari sisi kewenangan hampir sama dengan Pak. Ya hampir sama. Dengan Gubernur Definitif nih. Ya. Nah kan dia bisa rotasi atau mutasi juga kan Pak Ketua. Iya, tugas dan fungsi penjabat yang melaksanakan tugas dan fungsi atau kewenangan daripada Gubernur. Kalau DPRD kira-kira inginnya PJ itu yang seperti apa sih Pak Ketua? Inginnya PJ itu yang nggak gimana sih? Kalau ditanya pengennya yang kayak gimana, DPRD standar-standar saja ya. Normatif ya. Normatif ya. Bisa bekerja sama dengan DPRD untuk melaksanakan fungsi penyelenggara pemerintahan daerah. Itu standar dari DPRD gitu kan. Lainnya saya pikir normatif semua ya. Artinya rekam jejaknya baik, menguasai atau memahami tentang Banten. Kemudian punya program atau punya visi yang baik tentang bagaimana memajukan Banten. Dan bisa menindaklanjuti atau melanjutkan estafet kepemimpinan ini sebaik-baiknya. Sehingga tujuan Banten berdiri itu bisa tercapai. Oke Pak Ketua, kalau misalnya PJ nanti kan berarti tetap ada ya kayak misalnya sidang-sidang itu sama eksekutif. Ya ada lah. Ya ada lah. Ada kan tetap sama seperti... Ada, semuanya tetap ada. Ada yang berbeda. Berbedanya cuma, kalau selama ini kan gubernur itu dipilih melalui pemilu kada. Betul. Ya, dan pasangan itu. Pasangan dengan wakil. Dan biasanya di situ ada yang melalui jalur independen, ada yang diusung oleh separtai atau koalisi partai. Nah kali ini kan bedanya cuma di situ. Bedanya di situ dan kemudian sekarangnya ditunjuk oleh presiden. Lalu memang ada pertanyaan. Terus DPRD fungsinya apa dalam kaitan ini? Ya kalau kaitan mengusulkan memang nggak ada. Terus Pak, kalau seandainya DPRD nggak mengusulkan, nanti kalau yang dikirim asal-asalan gimana? Nggak mungkin lah. Pak Presiden itu kan dipilih oleh seluruh rakyat Banten. Dan sudah harus kita sama-sama kita percaya sama apa yang akan diputuskan oleh beliau. Pasti yang terbaik lah untuk Indonesia khususnya untuk Provinsi Banten. Tapi berarti ada, tetap ada berjalan seperti biasa berarti? Ada, fungsinya DPRD akan tetap. Fungsi DPRD akan tetap. Ya kan kita ada reses, ada audiensi dan segala macem. Dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah itu, salah satunya adalah fungsi legislasi. Kan pasti ada PERDA yang dibuat. Dan PERDA itu nggak bisa Pak, gubernur yang bikin. Harus persetujuan DPRD bersama-sama. Namanya PERDA. PERDA itu kan ada dua, ada inisiatif gubernur, ada inisiatif DPRD. Salah satu PERDA yang reguler lah, salah satu PERDA yang reguler kan APBD. Ada PERDA APBD, ada PERDA APBDP. Perubahan. Perubahan. Perubahan itu perubahan. Jadi sudah pasti itu interaksi. Nah kemudian kami juga fungsinya fungsi budgeting ya, selesai itu budgeting kan udah jelas. Bahwa penganggaran itu dilaksanakan pembahasannya bersama-sama dengan DPRD dan diputuskan di paripurna. Yang punya sidang paripurna kan cuma DPRD, Pak Gubernur kan nggak punya. Ya betul. Ya kan itu kan amanatnya, normanya seperti itu. Dan ketiga kita punya fungsi pengawasan. Jadi kinerja daripada DPRD, daripada eksekutif, itu kan pasti diawasi oleh masyarakat. Dan secara kelembagaan juga diawasi oleh DPRD. Nah pengawasan ini yang pasti akan berjalan seperti biasa. Dan kita juga bisa mengevaluasi. Melalui apa? Melalui forum-forum yang namanya LKPJ salah satunya. Ya kan? Terus kemudian P2 APBD. Banyak lah. Banyak, apa namanya, banyak medianya lah untuk melakukan sebuah proses pengawasan. Tapi yang pasti, siapapun PJ-nya, DPRD pasti akan mensupport sejauh itu memang yang dilaksanakannya adalah untuk kesejahteraan rakyat Banten. Itu berarti kan bisa dipilih, bisa diganti juga, Pak? Ya, bisa dievaluasi. Setahun menjabat kan bisa diperpanjang. Kalau di DPRD kan mengevaluasi kinerja itu kan berdasarkan LKPJ. Jadi, Gubernur menyusun laporan, kemudian dibahas di DPRD, dan di situ fungsi-fungsi pengawasan DPRD itu betul-betul dilaksanakan, dan akan keluar rekomendasi. Nah, rekomendasi ini kan harus ditindaklanjuti. Nah, rekomendasinya itu ya, kalau PJ-nya kerjanya nggak jelas gitu, ya kita juga bisa memberikan catatan gitu. Berikan catatan nanti dikirim ke Komendagri ya? Ya, memang kan pasti, apa namanya, LKPJ itu kan pasti ada, kita konsultasi ke Komendagri, dan sebagainya. Oh, ya berarti sebenarnya sama aja. Sama saja, bedanya cuma ini nggak dipilih, ditunjuk. Kalau yang sebelumnya kan dipilih, dan yang milih rakyat. Kalau kemarin. Kalau sekarang, ditunjuk oleh Presiden melalui Kemendagri. Oh ya, penting, yang diusulkan ke Kemendagri. Jadi, yang jadi itu pejabat karir kan. Jadi, mereka eselon satu, kan nggak mungkin saya eselon satu. Tapi, udah dengar siapa gitu? Saya nggak kepo juga sih. Saya nggak tahu siapa, ya kira-kira gitu kan. Oh, nggak tahu juga. Ya, yang jelas pasti kan syarat-syarat normatif pasti termenuhi lah. Iya, iya. Nah, terkait itu kan satu diantara tugas PJ itu kan mengamankan pelaksanaan pemilu 2024 kan. Tapi kalau ini kan ke KPU sama Bawas itu kan tahun ini udah selesai nggak ya, KPU ya? Sementara kan belum ya, masih ya. Apakah itu nanti ada pergantian atau? Itu ranahnya KPU ya, ranahnya KPU ya. KPU itu kan ada masa jabatannya. 5 tahun sih, 5 tahun kalau udah 2023 itu kan setahun lagi sebenarnya kan. Iya, tinggal mereka punya norma-norma sendiri. Dan DPRD kan nggak terlibat di situ. Iya, betul. Iya kan? Ngasih masukan juga nggak boleh kan, karena kita yang ikut penatasi. Nah, terakhir nih Pak Kutua, kira-kira ketika nanti PJ menjabat, kira-kira nanti DPRD yang memberikan masukan ke PJ ini, kira-kira program apa yang dilanjutkan pada tahun ini misalnya? Oke, jadi sebelum PJ ini, sebelum berakhir masa jabatan gubernur, yang sedefinitif, Pak Wahidin Halim dengan Pak Anika, mereka dapat amanah dari instruksi mendagri terkait dengan RPJMD transisi. Ini kan RPJMD selesai. Nah, RPJMD itu kan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang bersumber dari visi dan misi gubernur terpilih yang disampaikan kepada rakyat saat berkampanye waktu pemilu kada. Nah, dalam konteks PJ ke depan, mereka kan nggak pernah kampanye, dan nggak pernah menjanjikan apa-apa. Sehingga instruksi mendagri ini menamanatkan kepada pemerintah hari ini, kepada gubernur hari ini, untuk menyiapkan yang namanya rencana pembangunan daerah pengganti RPJMD. Rencana pembangunan daerah tersebut, durasinya 2023-2026. Nah, 2023 kenapa kok 2023? Kan yang 2022 sudah, sudah ada, perda-nya, kemudian APBD-nya juga sudah. Nah, 2023 kan prosesnya sekarang berlangsung. Saat tadi yang pokir, pokok-pokok pikiran DPRD juga masuk. Namanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD. Nah, forumnya ada, forum Muserembang. Nah, itulah dasarnya RPD ini, Rencana Pembangunan Daerah. Nah, Rencana Pembangunan Daerah ini oleh gubernur nanti akan disampaikan kepada DPRD. Pertanyaannya, bahasnya bareng DPRD nggak? Nggak. Bahasnya karena domain mereka di situ. Karena ini kan transisi ya. Nah, itulah menjadi acuan kerja daripada PJ nanti. Sehingga ya Pak Gubernur yang saat ini sedang menjabat, ya sedang menyusun itu dan nanti akan persetujuan kemendagri. Dan kemudian setelah selesai diserahkan kepada DPRD. Kok diserahkan kepada DPRD? Tugas DPRD kan mengawal nanti. Itu norma yang ada hari ini. Normatif lah ya. Nah, harapannya DPRD apa sendiri Pak? Buat PJ nanti? Ya, harapan hal-hal yang belum tercapai hari ini dengan kepemimpinan PJ nanti itu bisa menjadi tujuan, menjadi fokus. Salah satunya adalah mengatasi permasalahan pengangguran. Nah, Provinsi Banten ini kan memang hampir semua provinsi ya. Dengan pandemi itu kan mengakibatkan banyak orang. Pemulihan ekonomi ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan mirisnya lagi Provinsi Banten ini industrinya banyak. Tapi serapan tenaga kerjanya belum maksimal. Sehingga banyak lulusan SMA, SMK yang kita didik di Provinsi Banten ini. Apa namanya? Belum terserap. Belum terserap. Ya. Dan kemudian juga terkait dengan pendidikan. Pendidikan bahwa usia sekolah di Banten ini masih 8, sekian tahun. Artinya belum sampai 9 tahun pun belum. 9 tahun belum. Artinya rata-rata anak Banten itu belum lulus SMP lah gitu. Nah, ini bukan menjadi PR. Lalu kan ini kan terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kota. Sehingga PJ ke depan ini juga mesti mampu membangun komunikasi, men-support para kepala daerah, khususnya Kabupaten Kota. Bagaimana supaya lama pendidikan Banten itu bisa nembus 12 tahun. Ya, artinya bisa kita wajib belajar 12 tahun itu sukses. Nah, sehingga tugasnya itu. Dan kemudian kemiskinan. Kemiskinan. Kalau infrastruktur itu otomatis lah ya. Itu otomatis itu. Otomatis. Yang semulanya PJ, siapapun tetap saja berkomunikasi dengan DPRD. Ya kerjaannya unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, kemudian prioritasnya pengangguran pendidikan sama... Kesehatan ya, kesehatan. Terima kasih Pak Ketua. Udah nih? Katanya buru-buru aja lagi. Nggak juga, nggak. Saya ngobrol aja. Atau gini aja Pak Ketua, ini buat Pak Ketua lah. Saya nanya aja. Memilih. Memilih, tinggal pilih salah satu aja Pak Ketua. Misalnya Pak Ketua ini memilih jadi ekskotif atau legislatif? Sekarang, saya memilih menjadi legislatif. Karena saya... Menjabat. Iya, karena saya lagi menjabat. Tapi kalau saya ini... Gini, ada perbedaan berdasar memang. Kalau di eksekutif itu, kita punya ruang untuk mengeksekusi sebuah perencanaan. Punya kewenangan untuk melaksanakan itu. Nah, dalam masa saya jadi anggota DPRD ini, saya melihat bahwa... Ekskotif ini punya peran sangat besar terkait dengan mesejahterakan rakyat. Dan DPRD juga punya peran besar juga dalam konteks yang sama. Sehingga kalau ditanya tadi, mau jadi mana, memilih jadi mana gitu ya. Ya kalau hari ini kan saya di... Udah jadi gitu. Setelah ini, eksekutif apa lagi? Belum tahu. Belum tahu. Saya sih rencananya sih masih mau mencalonkan diri sebagai legislatif ke depan. Gak tahu kalau ada perintah partai ya. Tapi kan lumayan... Lumayan... Gak peluang ya? Ya, kan belum pernah dicek peluangnya ada apa enggak. Dan saya kan juga belum menunjukkan kinerja yang mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Ya, ngalir aja, Gung. Cukup sekian, Pak. Kalau lama juga ada. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Gung. Semoga sehat dan amanah dalam jalanan kita. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih.